Saudara seorang pelajar sekolah menengah pertama menjadi korban penyiraman cairan berbahaya oleh pelajar lain di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Penyiraman cairan kimia oleh pelajar yang berkendara motor ini terhadap pelajar lain yang sedang berjalan kaki terekam CCTV, saudara. Korban sempat meminta pertolongan warga untuk membasuh bagian wajah yang terkena cairan. Walau tidak menimbulkan luka mata korban masih terasa perih akibat insiden ini. Polisi belum memastikan jenis cairan yang digunakan pelaku karena sisa cairan di TKP sudah mengering. Tapi kita belum memastikan cairannya kan sudah tidak ada ya. Makanya ini kenapa masih dalam proses penyelidikan.